Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang biasa nonton atau kalian yang baru nonton dan dimanapun kalian berada mau di Serabaya, di Jakarta, atau di Palangkaraya. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, bermain games, mendengarkan firman, yuk kita yel-yel dulu yuk sama kakak-kakak dan adik-adik yang di depan. Yuk, satu, dua, tiga. Joy! Yes! 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 All! Awesome! Sekali lagi dong, biar lebih semangat. Joy! Yes! 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 I'm Awesome! Halo semuanya, oke kita mau nyanyi sama-sama, tapi sebelumnya kita mau berdiri sama-sama yuk. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau nyanyi yang semangat. Temu tangan yuk! Come on now, let's open up the booth. Come on now, and take a good long move. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading, love from the Father up above. Come on now, let's open up the booth. Come on now, let's open up the booth. Come on now, let's open up the booth. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing, love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing, love. It's about everlasting, never failing, love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending, love. Tepuk tangan dong sama-sama buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus yang kasihnya gak pernah habis buat kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sebuah lagu baru. Buat yang sudah bisa, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan ku. Ku berserah kepadamu. Yang memelakanku, yang memelak laut, yang teduhkan badan. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatmu cisak sejati. Sama-sama dari awal kita nyanyikan. Sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku. Lebih hebat Tuhan ku. Lebih hebat Tuhan ku. Ku berserah kepadamu. Kau memelak laut, yang teduhkan badan. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatmu cisak sejati. Sekali lagi sama-sama ke tangan kita lebih tinggi lagi. Kau memelak laut, yang teduhkan badan. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatmu cisak sejati. Semua anak-anak, kita angkatkan sama-sama. Kita mau katakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are our miracle maker. Yes, God. Kau membuat sejati dalam hidupan kami Tuhan. Hallelujah, you are my miracle maker. Kau membuatmu cisak dalam hidupan kami Tuhan. Semuanya angkat tangan, katakan hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Sama-sama kita katakan. Kau membuatmu. Kau membuatmu. Yang buka jalan bagiku. Kau membuatmu. Kau membuatmu Cisat sejati Kau membuatmu Cisat sejati Kau membuatmu Cisat sejati Tepuk tangan sama-sama dong Tepuk tangan lebih keras lagi Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Kami tahu Engkau adalah Tuhan Pembuatmu Cisat dalam kehidupan kami Tuhan Kiranya Kau terus memberkati dan menyertai kami Kau juga terus memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan Terima kasih Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Kau pimpin kami dan semua anak-anak yang siap katakan Amin Nah setelah memuji Tuhan Sekarang kita mau main games ya Gemsia adalah Estafet Hansa Plus atau Plaster Jadi dari kakaknya yang paling depan Dia akan berputar ke belakang Dan Hansa Plusnya ditempel ke kakak yang nomor 2 Oke, udah ngerti semua Sekarang kakak sih mau kasih Kesaplasnya dulu ya Dilepasin sendiri ya Oke Sekarang kita mulai ya Dalam hitungan ketiga Satu Satu Dua Tiga Ayo Siapa yang paling cepat? Yeay Ternyata Grup Grup apa ini? Grup Grup nomor 2 Diketuai oleh kakak Obito yang juara pertama Yeay Tempat tangannya mana dong? Yeay Kalian bisa main di rumah dengan tiga orang atau empat orang bersama keluarga bersama adik-adik kalian Orang tua juga boleh kalau diajak Yeay Halo everyone Apa kabar kalian semua adik-adik yang di rumah? I hope everything is healthy and strong Dan hari ini kita jumpa lagi Di hari ini Miss mau tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah Karena mungkin minggu-minggu kemarin kita sedang berlibur di rumah Mungkin ada yang sudah masuk ke sekolah Di minggu-minggu kemarin nih ada gak yang sakit? Hmm Kira-kira ada yang gak yang sakit Kalau misalnya adik-adik yang di rumah sakit Kalau misalnya adik-adik itu lagi sakit Pasti adik-adik itu pasti bilang ke mami, bilang ke daddy Dan otomatis mami sama daddy itu pasti ajakin adik-adik semua itu untuk bisa ke Kemana? Yes Ke dokter Ya ke dokter Dan hari ini Hari ini Kita semua itu tahu kalau misalnya Kalau kita sakit itu kita pasti ke dokter Jadi hari ini Miss juga mau jadi dokter Ya kalau dokter itu bawa apa? Stetoskop Ya stetoskop Dan hari ini ada yang bernama Evelyn Ini contoh aja ya Evelyn sedang ke dokter Dia sakit nih Dia sakit ke dokter otomatis dia harus di cek dulu Dia harus di cek, di cek, di cek, di cek, di cek, setelah di cek Oh baru tahu bahwa Evelyn ini mungkin sakitnya sakit flu atau sakit panas ya fever Atau mungkin sakit apa lagi dia? Atau mungkin sakit perutnya ya Stomach age Atau whatever it is ya Banyak hal yang kita bisa tahu ketika kita datang ke dokter Jadi kita tahu bahwa kalau misalnya ketika andek-andek sedang sakit pasti dibawa ke dokter Tapi hari ini ada sebuah cerita yang berbeda buat kita semua Ada banyak orang yang sakit pada waktu itu Tapi dibawa ke seorang atau seseorang Tapi bukan dokter Siapa dia? Kita mau bahas sama-sama ya Jadi pada waktu itu ada seorang yang bernama Petrus Nah Petrus ini dia punya ibu mertua ya Ibu mertua Petrus Nah ketika sedang keluar dari rumah ibadat Tuhan Yesus dan murid-murid itu pergi ke rumah Simon Petrus dan Andreas Nah di rumah itu suasananya itu kayak sedih banget ya Suasana itu kayak nggak happy Ada apa ya? Kenapa kok suasana di rumah itu jadi nggak happy jadi sedih? Karena ternyata ibu mertua Simon Petrus itu sakit keras Kalau kita tahu ada orang yang sedang sakit keras Waduh kita pasti pingin berdoain dia Kita pingin doain dia Buat supaya orang itu cepat sembuh Nah ibu mertua dari Simon Petrus itu juga sedang sakit keras Dia sakit demam Nah orang-orang disana itu menceritakan hal itu kepada Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus itu pergi menjenguk ibu dari Simon Petrus itu Nah Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Simon Petrus itu Dipeganglah tangannya dan Tuhan Yesus memegang tangan kati tersebut ya Dan Tuhan Yesus merasakan wah hangat sekali tangannya Lalu ibu itu disuruh duduk oleh Tuhan Yesus Disuruh duduk dan pada saat itulah demamnya itu bisa hilang Ya kita ucapin sama-sama hilang Nah setelah itu ibu dari mertua Simon Petrus ini Ia berdiri dengan sangat sehat Wah dia sehat banget Gak ada sakit apa-apa gak kerasa sakit apa-apa Dia sangat feel healthy saat itu Segera ia pergi ke dapur Dan dia menyiapkan dia menyediakan untuk orang-orang yang ada di rumah itu Dan ketika matanya terbenam Semua orang itu membawa kepada Tuhan Yesus Apa orang-orang sakit ya Banyak sekali yang datang kepada Yesus Yaitu orang-orang yang sakit Yang mencerita bermacam-macam penyakit Nah Tuhan Yesus melakukan meletakkan tangannya Dan akhirnya mereka itu sembuh dari segala jenis macam-macam penyakitnya Semua orang Nah hari ini kita sudah belajar bahwa Banyak nih orang yang datang kepada Tuhan Yesus Membawa segala macam penyakit ya kan Sakitnya apa aja Tadi dari awal cerita kita mendengar bahwa ibu mertua Petrus itu sakit demam Tapi yang dibawa oleh banyak orang itu bukan hanya sakit demam aja Tapi begitu banyak penyakit Macam-macam penyakitnya Lain itu adalah penyakit mereka ada yang buta, rumpuh, sakit kusta, sakit perut, tangannya tidak bisa bergerak Berbagai macam penyakit yang mulai dari ringan sampai ke berat Artinya apa semua itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dibawa kepada Tuhan Yesus dan begitu banyak orang disembuhkan itu pada waktu itu Nah di saat sekarang ini kita juga melihat ya banyak orang-orang itu yang mungkin sakit ya Kita juga mendengar ada begitu banyak orang yang sakit pada waktu-waktu ini ya pada waktu pandemik ini Dan mungkin keluarga kita atau mungkin kita mendengar dari mungkin kerabat jauh kita yang sedang mengalami sakit COVID-19 Tapi yang kita perlu tahu bahwa kita mau sama-sama ingat ketika kita punya sakit atau mungkin kita punya ada saudara kita yang sakit Ya kita harus punya pengharapan, kita harus punya apa? Yang namanya hope Ya kita ucapin sama-sama adalah hope Ya pengharapan atau hope ini di dalam Tuhan Yesus Karena apa? Karena Jesus is our healer Jesus is our healer Mungkin di beberapa situasi ya mungkin gak sama mungkin ada situasi yang mungkin pada saat itu gak langsung disembuhin sama Tuhan Tidak langsung dijawab oleh Tuhan dengan kesembuhan Ya tapi kita bisa terus berdoa kepada Tuhan Kita bisa ingat bahwa kita punya apa? Punya hope atau punya pengharapan Dan itu menolong kita memberikan kita damai sejahtera Dan suka cita meskipun kita itu sedang sakit Ya dan kita juga bisa menolong dan mendoakan orang lain Kalau misalnya ada saudara kita yang sakit atau mungkin teman kita yang sakit ya Kita bisa berdoa buat mereka Buat papa kita, buat mama kita, mungkin buat kakak kita atau buat adik kita Buat saudara kita, siapapun itu dan juga teman-teman kita Bahkan ketika guru kita sekolah mengalami sakit pun kita juga bisa berdoa buat mereka Karena kita percaya dan kita tahu bahwa Jesus is our healer Kita ucapin sekali lagi ya Jesus is our healer Semuanya berdiri kita mau memuji Tuhan Yesus Semua tangan Oh 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 Bersama-sama katakan Masa lalu ku, lagi membuat saudaramu Semua gagaku, lagi tebus olehmu Mengenamu, kita lebih dari segalanya Tinggal dalammu, itu kemanggaanku Sama-sama Sama-sama Ku berhati, tujuan orang yang tidak patut Ku lupakan, ku lupakan, semua yang tidak patut Ku lupakan, semua yang tidak patut Ku lupakan, mereka yang tidak patut Ku menuju, kemenangan yang dari ku Semua tangan di atas Oh 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 Katakan masa lalu ku Masa lalu ku, lagi membuat saudaramu Semua gagaku, semua gagaku Telah ditemuk olehmu Amin Mengenamu, itu lebih dari segalanya Tinggal dalammu, itu kemanggaanku Sama-sama Ku berhati, menuju ke depan Tuhan Kau mengarah kemana apa yang didapanku Kau menuju kemenangan negara hari Kau melupakan hari menuju harapan didapanku Kau melupakan semua yang dibelakanku Kau mengarah kemana apa yang didapanku Kau menuju kemenangan negara hari Semua tangan boleh di atas Ceria kan Mari bersama-sama Joy Kids Sekarang kita tambah jongkok ya Nice Kita tambah clap-clap guys Clap-clap Clap-clap Oh 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 Gua sama-sama Gua baru lari Gua baru lari Menuju harapan didapanku Ku lupakan Sama yang dibelakanku Ku mengarah kemana apa yang didapanku Ku menuju ke mana yang jadi Ku melari menuju harapan di depanku Ku lupakan semua yang di depanku Ku mengerah pada apa yang di depanku Ku menuju ke mana yang jadi Jangan sama tangan di atas Masih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan tak pernah terlambat Dan tak pernah terlalu cepat Dia yang selalu tepat waktu Tuhan selalu tepat waktu Tetap pernah dia ikat janji Bersama-sama dengan mengangkat tangan Ku kuasa musuhku tak terbatas Keajaibanmu tiada waktu Kasihmu tidak terselami Kasihmu tak terselami Aku kan pesan Tuhan Dan mengandalkanmu Yesus Kejayaanmu 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 Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat, Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah yang engkau janji, bersama-sama dengan mengangkat tangan, katakan, Kuasa-Mu sungguh tak berbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak berselami, aku akan bersandar, dan mengandalkan-Mu, Yesus, Perjagaanku tiada batas, kebesaranku tiada batas, sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, kurang menjalanku. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus, katakan thank you Jesus, katakan hallelujah, beruji Tuhan Yesus dari dalam hati kalian. Yesus dari dalam hati kalian, aku akan bersama-sama dan beruji Tuhan Yesus dari dalam hati kalian, kuasa-Mu sungguh tak berbatas, keajaiban-Mu tiada batas, Kisimu tak berselapis Aku tak bersantar Dan menengahkanmu, Yesus Kepasaraku tiada faktor Kepasaraku tiada faktor Sebab bagimu Tuhan Tidak ada yang mustahil Kulah menjalanku Sebab bagimu Tuhan Sebab bagimu Tuhan Tidak ada yang mustahil Kulah menjalanku Mari join kita bersama-sama katakan Sebab bagimu Tuhan Sebab bagimu Tuhan Tidak ada yang mustahil Kulah menjalanku Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih Untuk berkat mohon hari ini Tuhan Sebentar kami mau mendengarkan Dan sebagian dari firman Tuhan Persiapkan hati kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap bersama-sama katakan Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berkati kami Berkati kami dalam keseharian kami Dan berkati juga Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke guys Jangan lupa subscribe Like Comment yang positif Dan share ibadah ini Supaya bisa memberkati orang-orang lain Terima kasih Dadah